Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Oke, di video kali ini saya akan coba untuk membahas stat dan atribut ideal yang wajib kalian tahu ya. Ini bisa mempengaruhi damage kalian ke depannya gitu. Sebenernya kalian itu harus punya stat ideal dan atribut yang ideal juga, dan juga harus diimbangi dengan skill yang efektif gitu. Kalau kalian penggunaan skillnya atau kombonya itu salah, ya percuma juga gitu. Kalian punya stat atau atribut yang bagus kan. Nah, di sini saya akan coba untuk bahas stat atribut yang harus kalian tahu gitu, berapa gitu bagusnya gitu ya. Oke, mungkin yang pertama di sini kita akan bahas dulu dari stat ya. Yang pertama ini, untuk kayak power, int, agility, itu bagusnya, itu bagusnya ya. Sekarang itu kalian harus bisa nyentuh di 1100 sampai 1200. Dan ini juga nanti akan mempengaruhi atribut kalian kan. Ini berhubungan dengan atribut ya. Semakin tinggi stat kalian, atribut kalian yang ini nanti akan ikut meningkat juga. Jadi, kalian harus usahain sih sekarang ya. Sekarang 1200-an lah. 1100 juga itu udah cukup lah. Yang penting ini harus di atas 1000 pokoknya. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan stat kita ini? Contoh, cara meningkatkan INT kita agar tinggi itu gimana? Yang pertama, kalian bisa dapetin dari equipment ya. Nah, equipment ini cukup mempengaruhi stat kita. Jadi, usahain sih kalian bisa menggunakan equipment yang sesuai stat dan juga sesuai element. Cuman, kalau kalian nggak sesuai stat juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai element aja. Nah, nanti statnya kalian bisa dapetin dari atribut dragon set ya. Ini sempurnakan equipment ya. Ini sempurnakan equipment. Jadi, kalian bisa cari yang untuk nambahin INT ya. Cuman, ya ini hoki-hokian juga kan buat dapetin ya. Nah, ini nih. Tuh, INT 1111. Tuh, INT 11. Dari equipment atau weapon juga bisa ya. Ini dari sempurnakan equipment ya, ingat. Oke, kemudian yang kedua kalian bisa dapetin dari ACC ya. Nah, ACC atau aksesoris yang ini. Nah, kalian usahakan pake yang sesuai dengan stat. Karena ini semakin tinggi plusnya, stat yang kalian dapatkan itu akan semakin besar juga kan statnya. Jadi, kalian usahakan gunakan yang sesuai stat ya. Jangan gado-gado. Jangan gado-gado ini. Ini harus yang sesuai gitu. Oke, kemudian yang ketiga dari pet. Jadi, kalian gunakan pet yang sesuai dengan stat kalian gitu. Kalian kalau main di power ya, cari pet yang menggunakan stat power. Atau yang tinggi di power. Atau kalian kalau main INT, cari pet yang gede statnya di INT. Dan juga dari atributnya juga harus dilihat juga. Kalian main atributnya gimana? Final damage kah? Critical hit kah? Atau kalian main di critical damage gitu. Karena kan tiap pet ini punya atribut yang berbeda-beda kan? Dan stat yang berbeda-beda. Jadi, disesuaikan aja. Kemudian dari skill pet juga. Ini cukup berpengaruh. Kalian gunakan skill pet yang sesuai dengan stat kalian. Kalau kalian main di INT, kalian bisa pilih yang bonus INT. Atau kalian di power, bisa pilih yang bonus power. Atau agility, kalian bisa pilih bonus agility. Ingat, sesuaikan dengan stat kalian. Oke, kemudian yang keempat. Kalian bisa dapetin dari jewel. Jadi, kalian jangan lupa di up jewel kalian. Ini power kan? Tambahin plus 130. Ini cukup gede. Semakin tinggi levelnya, ya nanti kalian statnya juga bakal semakin besar juga gitu. Jangan kalian lupakan untuk jewel ini. Oke, kemudian yang terakhir kalian bisa dapetin dari menara promotion ya. Nah, ini nih. Kalian bisa lihat di kiri ini. Nanti setiap kalian naik lantai itu, kalian bakal dapetin poin. Dan kalian bisa alokasiin ke stat kalian lah. Kalau kalian pengen punya stat yang besar ya. Kalian sesuaiin aja sama stat kalian. Oke, jadi itu untuk masalah stat yang di atas ini. Sekarang kita akan bahas untuk masalah attack dan defense nih. Oke, sekarang kita akan bahas untuk attack dan juga defense ya. Nah, sekarang attack kalian harus bisa ya. Maksimal itu idealnya di 4K untuk sekarang ya. Di 4K. Dan defense ya usahain sih bisa di 3K gitu. Tapi kalian kalau full DPS lebih bisa difokusin ke attacknya aja nih. Usahain bisa 4K. Kalau nggak bisa 4K ya kalian di 3,5K itu udah cukup. Nanti kalau kalian pengen dapetin ke 4K ya mungkin bisa dari blessing aja ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara mendapatkan attack ini. Nah, yang pertama kalian bisa dapetin dari weapon ya. Nah, kalian bisa dapetin dari sini. Jadi usahain kalian bisa pake weapon yang ungu ya. Karena attacknya gede gitu yang ungu. Dan juga dari sini juga bisa dapet tuh 270 kalau pake yang ungu. Kemudian yang kedua kalian bisa dapetin dari ACC. Nih, dari sini. Jadi kalian bisa cari yang nambahin attack ya. Kalau kalian yang full DPS mungkin kalian bisa dapetin 2-3 attack di ACC-nya. Sisanya itu atribut kalian gitu. Kalau kalian final damage ya tambahin final damage. Kalau kalian main critical hit, kalian tambahin critical hit. Pokoknya ya sesuaiin attack plus atribut kalian gitu. Attack plus atribut kalian. Kemudian yang ketiga kalian bisa dapetin dari jewel ya. Ini ada attack dan di sini juga ada attack. Ada 2 kan attacknya. Semakin tinggi level jewelnya, maka attack kalian juga akan semakin tinggi. Jadi jangan lupa di up level jewelnya. Kemudian yang keempat itu dari dragon rune ya. Ini dari dragon rune. Jadi kalian bisa tingkatin rating kumulatifnya. Karena semakin tinggi level atau rating kumulatif, kalian juga akan membuka attack-nya tuh. Di sini attack-nya sampai rating kumulatif 90 ya. Ini udah cukup lumayan gitu kan. Attack plus 50 juga. Jadi kalian bisa pasang yang sesuai elemen kalian. Dan juga ya carinya yang merah sih kalau bisa tuh kan. Ini bisa ningkatin rating kumulatif juga gitu. Oke, kemudian yang kelima kalian bisa dapetin dari soul gem ya. Jadi kalian bisa gunakan nih soul gem yang paling terakhir ya. Ini attack-nya plus 210. Ini cukup lumayan. Ini kalian bisa dapetin dari layer. Jadi kalian bisa spam terus layer. Atau kalian bisa dapetin dari SDN juga kalau nggak salah bisa dapet ya. Ini kalian gunakan yang merah nih kalau mau dapetin attack yang tinggi. Kemudian yang ke-6 kalian bisa dapetin dari menara promosi ya. Jadi kalian kalau mau punya attack yang tinggi silahkan. Kalian bisa up attack kalian ya. Jadi attack kalian bisa up juga. Dan stat attribute juga atau stat biasanya. Ini kayak power agility INT. Kalian bisa up juga ya. Jadi ya stat ini ikut dinaikin. Attack juga kalian jangan lupa ikut dinaikin ya. Kemudian selanjutnya dari pet nih. Jadi kalian ini nanti bisa dapetin attack dari pet. Semakin tinggi tier pet kalian. Kalian bisa mendapatkan attack yang semakin tinggi juga ya. Kemudian dari skill pet-nya juga. Kalian bisa gunakan yang ini nih. Attack bonus. Semakin tinggi levelnya. Attack yang kalian dapatkan akan semakin besar juga. Kemudian kalian bisa ambil yang ini juga nih. Meningkatkan damage output. Tuh kalian bisa dapetin bonus attack power sebanyak 1,5%. Jadi kalian bisa gunakan ini. Kemudian yang damage juga lah. Ini untuk meningkatkan ya serangan kalian. Damage kalian gitu. Oke kemudian yang terakhir dari skill guild. Kalian harus up skill guild kalian. Terutama yang attack ini sampai yang terakhir tuh. Kalian bisa dapetin plus 290 attack. Ini udah gede banget. Jadi jangan lupa kalian up atau naikin si skill guildnya ya. Ini jangan sampai lupa. Ini bakal langsung masuk ke stat kalian. Walaupun tidak meningkatkan BP kalian ya. Ini sangat penting menurut saya sih. Oke itu untuk mendapatkan attack. Dan sekarang kita akan coba bahas untuk yang element ini. Karena element juga ini cukup mempengaruhi damage skill kalian ya. Oke untuk mendapatkan element. Itu yang pertama kalian bisa dapetin dari equipment ya. Jadi kalian bisa dapetin dari equipment. Usahain kalian itu equipmentnya itu yang sesuai element. Bukan yang sesuai stat ya. Karena element ini cukup mempengaruhi damage skill kalian. Semakin tinggi ini ya stat element kalian. Damage yang dihasilkan juga akan semakin besar juga. Nah kalian bisa sesuai element lah. Pokoknya ini harus rata sesuai element kalian. Kemudian yang kedua dari dragon rune. Nah kalian bisa pake dragon rune atau rune yang sesuai dengan element ya. Semakin bagus lah kalau yang sesuai element. Tapi ya emang agak susah kan yang sesuai element itu dapetinnya. Tapi usahain sih bisa yang sesuai elementnya. Ini pokoknya sih bisa di 15 atau di 16. Kalau paling bagus sih di 17 gitu. Itu mempengaruhi dari damage skill kalian. Oke itu untuk masalah element. Sekarang kita akan bahas untuk masalah atribut. Nah ini cukup penting nih. Kalian harus paham nih. Oke sekarang kita akan coba bahas untuk masalah atribut ya. Oke untuk atribut. Idealnya itu dia di 30% ya. Di 30%. Contoh kalau kalian main final damage. Usahain itu bisa di 30% atau lebih ya. Itu udah bagus banget. Dia di 37%. Nah kalau kalian udah 35-37%. Usahain criticalnya juga ini bisa nyentuh di 30%. Karena kalau damage sakit itu biasanya muncul kalau ada criticalnya. Dan katanya final damage ini udah masuk ke critical. Jadi ya ini harus imbang sih sebenarnya ya. Karena kemarin ada yang bilang ya. Itu dia Moon Lord Dark. Dia attacknya sekitar 4Kan. Kemudian critical hitnya di 37%. Final damage-nya itu dia di 30%. Dan dia itu udah selesai si apa namanya seal breakernya ya. Tapi ini dia criticalnya mungkin bisa di 30%in lagi. Mungkin ini juga bisa selesai untuk seal breakernya ya gitu. Nah sekarang kita akan bahas untuk cara mendapatkan atribut ini. Oke yang pertama kalian bisa mendapatkan dari equipment ya. Nah ini equipment. Ini dari sempurnakan equipment ya. Ini dari sempurnakan equipment. Kalian bisa cari nanti atau tambahkan yang nambahin critical hit. Kalau kalian main di critical hit. Tapi kalau kalian main di final damage ya. Tidak usahakin kalian bisa dapetin yang final damage ya. Nah ini kalian bisa cari yang final damage. Nah ini pas sempurnakan kalian sempurnakannya pake yang sesuai dengan atribut yang kalian pilih. Oke. Kemudian yang kedua itu bisa dapat dari ACC ya. Nah ACC kalian mungkin ya. Ini saran saya. Kalian bisa pilih 2 attack atau 3 attack. Sisanya kalian bisa untuk atribut kalian. Kalau kalian final damage ya pilih final damage. Atau mau critical ya tambahin critical. Itu bebas lah. Kalau udah di 4k ya kalian bisa fokusin di atribut aja. Atau di final damage atau di critical hit ya. Kemudian dari jewel. Ingat disini bisa meningkatkan atribut kalian ya. Nah disini ada dragon, treasure, search reward ya. Jadi kalau kalian contoh lah. Ini kalian udah rata di level 6. Nanti kalian bisa mengaktifkan bonusnya nih. Bonus rewardnya ya. Dapetin atribut tuh. Kalau kalian disini rata 10 nanti. Kalian bisa meningkatkan lagi nanti atributnya akan meningkat lagi kan. Jadi jangan lupa untuk meningkatkan jewel kalian dengan rata ya. Kemudian disini ada dragon rune. Nah kalian bisa ini aja tingkatin aja rating kumulatif kalian. Dan dengan catatan ini harus yang sesuai elemen ya. Nah semakin tinggi rating kumulatif kalian bakal dapetin atribut juga tuh. Disini rata kan critical hit dan final damage-nya. Jadi jangan lupa kalian naikin rating kumulatifnya dengan catatan sesuai elemen. Oke kemudian dari path. Nah dari path kalian harus yang sesuai dengan atribut ya. Harus yang sesuai atribut. Kalau kalian final damage ya cari yang nambahin final damage. Kalau critical hit ya cari yang nambahin critical hit. Kemudian dari skillnya juga berpengaruh tuh. Ini ada critical hit juga. Kalian bisa pakai yang ini ya untuk meningkatkan critical hit kalian. Oke. Nah yang terakhir itu dari stat kalian. Nah yang ini nih. Ini kalau kalian power berarti kalian maininnya critical hit. Semakin tinggi power kalian critical hit yang didapatkannya akan semakin besar juga ya. Bukan yang bisa dapet dari sini nih. Untuk tiap poin 3 poin power kalian akan mendapatkan 0,5 critical hit. Kalau INT dia mainin final damage. Kalau agility dia mainin critical hit dan juga critical damage nih. Jadi ini semakin tinggi atribut kalian juga akan semakin besar ya. Ingat kalau kalian punya stat dan atribut ideal. Tapi kalian penggunaan skillnya kurang efektif ya itu percuma juga gitu. Jadi kalian kalau ini udah ideal. Kalian coba lihat lagi skill-skillnya gitu. Itu harus dikomboin juga biar mendapatkan damage yang maksimal. Oke jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika kalian menyukai video ini. Kalian bisa klik tombol like. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe. Agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel Synopsis Gaming ini. Oke. See you again.